25 pekerja seks komersial terjaring razia dinas sosial Kota Ambon Sebanyak 25 pekerja seks komersial terjaring razia yang dilakukan oleh petugas dinas sosial Kota Ambon dibantu anggota Satpol PP Kota Ambon pada Kamis malam 26 Oktober di beberapa lokasi dalam kota PLT Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Entriko Matita Putih saat memberikan keterangan kepada tim DMS Media Group menjelaskan Razia yang dilakukan pihaknya sebagai salah satu langkah antisipasi semakin tingginya penyebaran HIV AIDS di Kota Ambon termasuk penyalahgunaan narkotika Kegiatan razia yang dilakukan pihaknya menyasar sejumlah lokasi yang kerap dijadikan sebagai tempat transaksi oleh para PSK Lokasi yang dirazia antara lain kawasan Ambon Plaza, Lapangan Merdeka, Kawasan Mardeka, dan Pantai Losari Dari hasil razia yang dilakukan, sebanyak 25 PSK terjaring Mereka selanjutnya dibawa petugas ke kantor dinas sosial Kota Ambon guna dilakukan pendataan sekaligus pemeriksaan kesehatan dan pengambilan sampel darah guna mengantisipasi jika ada dari mereka yang menggunakan narkotika atau terpapar HIV AIDS Hasil pendataan, data diri para PSK yang terjaring mereka berasal dari latar belakang telah bercerai tapi juga ada yang masih mempunyai suami dan ada juga yang ditemukan berstatus mahasiswa aktif di salah satu universitas di Kota Ambon Sesuai pengakuan para PSK, setiap malam penghasilan yang mereka terima paling rendah Rp750.000 Menyikapi hal tersebut, pihak dinas sosial telah membangun kerjasama dengan dinas tenaga kerja Kota Ambon agar para PSK dapat diberikan pelatihan tenaga kerja sebagai modal mencari pekerjaan baru Dikatakan Enrico Matitao Putih kepada mereka yang terjaring juga diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi melakukan hal yang sama di kemudian hari Wajib lapor setiap satu minggu ke dinas sosial Kota Ambon Kita asesmen satu-satu, kira-kira minatnya ada di mana Karena memang kalau kita bicara soal lapangan pekerjaan, keterampilan yang akan kita buat itu agak berat ya, karena pasti di bawah pendapatan mereka mereka rata-rata disumbuh, satu hari itu bisa diberi Rp50.000 Karena kalau ditanggalkan dengan sebulan, gajinya sudah sangat besar Jadi ini persoal PR kita dan kami sudah bersama dengan dinas pelatih kerja Nanti memang tahun ini sudah tidak ada pelatihan Tetapi mereka wajib lapor, sebetulnya mereka lapor supaya kita tahu mereka di mana Dan kita bisa kasih masuk mereka di dalam pelatihan-pelatihan keterampilan Terlihat saat akan digirim petugas menuju kantor dinas sosial Kota Ambon Banyak dari PSK yang menolak untuk dibawa Namun berkat kesiapan petugas di lapangan Akhirnya para PSK yang terjaring semuanya dapat dikumpulkan Dan dilakukan pendataan di kantor dinas sosial Kota Ambon Terima kasih telah menonton!